Penyidik Satreskrim Polres Palopo, Sulawesi Selatan, membongkar makam seorang siswa sekolah menengah pertama negeri 8 Palopo yang diduga menjadi korban penganiayaan. Pembongkaran dilakukan untuk proses otopsi. Penyidik Satreskrim Polres Palopo bersama dengan tim forensik Polda Sulawesi Selatan membongkar makam Alif, seorang pelajar sekolah menengah pertama di kota Palopo yang diduga meninggal secara tidak wajar. Korban yang bernama Alif tersebut ditemukan tewas tenggelam di sebuah tambak dalam kondisi penuh luka lebam. Pembongkaran makam tersebut dilakukan atas permintaan pihak keluarga untuk memastikan penyebab kematian korban. Tidak mungkin mau banyak luka lebam di badannya, makanya pihak keluarga tempuh jalur ini supaya kita tidak berandai-andai. Didapat dari mana, Bu, tanda-tanda itu? Pas mau dimandikan, baru ada keluarga yang foto. Fotonya bentuk? Bentuk, lebam di belakang. Usai makam dibongkar, tim forensik Polda Sulawesi Selatan langsung mengambil sampel pada jenazah korban untuk diotopsi di laboratorium Polda Sulawesi Selatan. Sementara hasil pemeriksaan akan diserahkan ke pihak satreskrim Polres Palopo, serta pihak keluarga, dalam kurun waktu dua bulan ke depan. Putri Carlina mengabarkan dari kota Palopo, Provinsi Sulawesi Selatan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.